Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 17 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bagaimana Yesus dapat memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya dia? Dia datang kepada miliknya sendiri dan miliknya itu menolaknya. Dia datang untuk menyelamatkan mereka dan mereka mengejek dan meludahinya. Dia datang untuk memberikan kehidupan kekal dan mereka menyalipkan dia. Kemudian dia berdoa, Bapak ampunilah mereka. Bagaimana dia dapat melakukan itu? Tapi kebenaran indah adalah dia melakukannya. Dan bagi mereka yang membuka hatinya dan mengundang dia masuk hatinya, maka Yesus memberikan kasih pengampunan yang sama. Anak-anak, pada saat rapat musim panas beberapa waktu lalu, saya mendengar pendeta Aharod menceritakan kisah yang sulit dipercaya tentang seorang pekerja awam yang memiliki kasih pengampunan luar biasa. Abelino tinggal di sebuah kota kecil tidak jauh dan hatinya berkobar-kobar ingin melakukan pekerjaan misionaris di kota terdekat. Maka dia membawa beberapa teratat dan mulai pekerja. Dia mengetuk pintu rumah pertama dan segera seseorang membukakan pintu dan dia memberikan tulisan-tulisan protestan. Orang itu berteriak, Kami tidak tertarik dan membanting pintu. Dia pergi ke rumah kedua dan ketiga dan dia mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian sekelompok orang marah berkumpul. Mereka melemparkan dia ke tanah dan memugelinya. Ketika mereka sudah pergi, Abelino terpinjang-pinjang menuju rumah di pinggir kota. Orang-orang di sana baik dan menerima dia dan mengizinkan dia menginap. Pagi harinya dia sulit berjalan, tapi dia berangkat kembali ke rumah pertama yang dia kunjungi. Mungkin kali ini dia mau mendengarkan saya, katanya kepada dirinya sendiri. Tapi orang itu lebih marah daripada kemarin dan segera sekelompok orang muncul lagi dan memukul dia tanpa ampun. Mereka mengira dia sudah mati. Tapi dia tidak mati dan dia berusaha kembali ke rumah yang bersedia menerimanya. Kamu tak akan percaya, tapi pagi berikutnya, Abelino kembali lagi untuk ketiga kalinya ke rumah-rumah pertama yang dia kunjungi sebelumnya. Kamu lagi, kata orang itu keheranan. Saya kira kami telah membunuhmu kemarin. Berapa nyawa yang kamu punya? Kalau kamu mengetahui berapa besar Yesus mengasihimu, kata saudara kita ini, aku akan memberitahukan kepadamu berapa banyak nyawaku sehingga aku sedia mati kalau kamu mau mendengarkan. Orang itu tidak pernah melihat atau mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mari masuk, katanya. Kumpulkan teman-temanmu dan kau akan menceritakan kepada mereka juga, kata Abelino. Orang yang keheranan itu mengumpulkan sebelas temannya yang ikut memukuli Abelino dan Abelino menceritakan kepada mereka kasih Yesus. Kami belum pernah mendengar hal seperti ini, kata mereka. Datanglah lagi. Abelino datang lagi dan datang lagi dan datang lagi. Dia membentuk jabang sekolah sabat. Segera ada 70 anggota datang setiap minggu. Kemudian mereka mengirim seorang pengerja konferens untuk mengorganisir sekolah sabat tetap dan ketika dia sampai di sana, ada 104 orang memelihara sabat. Anak-anak, ada kuasa ilahi dalam roh pengampunan. Apakah kamu mempunyai roh pengampunan dalam hatimu? Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, sehingga kami mempunyai roh pengampunan dalam hati kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.